Kita ke Ibu Kota, pemirsa jajaran Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan investasi. Dalam aksinya pelaku menipu korban dengan kotak uang yang diakui berisi uang 60 miliar rupiah. Dua pelaku penipuan investasi palsu, RN 43 tahun dan KM 49 tahun menjanjikan korban. Seorang pengusaha mendapat keuntungan 100% jika ikut berinvestasi. Untuk meyakinkan korban berinvestasi, RN dan KM memperlihatkan kotak berisi uang yang diklaim berisi uang 60 miliar rupiah. Kedua pelaku mengajak korbannya berinvestasi bisnis perumahan di Malang Jawa Timur. Nilai investasi sebesar 60 miliar rupiah, korban hanya diminta memberikan 3 persennya, senilai 1,75 miliar rupiah. Saat serah terima uang dilakukan di mobil pelaku, RN dan KM malah memukul dan menendang korban keluar dari mobil saat masih melaju ke arah Cijantung melalui tol TB Simbatupang. Kemudian korban terbujuk untuk mendapatkan hutang, 7 miliar kurang lebihnya, dengan provisi pembayaran 1,7M di muka dan supaya korban terbujuk ditunjukkanlah uang satu peti ini. Nanti saya akan tunjukkan ini, yang kalau dalam keadaan sekilas seolah-olah betul uang itu, hanya korban yakin sehingga korban membawa uang sejumlah 1,7M kepada para pelaku dan komplotannya yang mempunyai peran masing-masing, peran sebagai bos, peran sebagai pembantu, pengantar, pengawal.